selamat menikmati kami boleh ada pada saat ini sebagaimana kami ada karena kasih kebaikan Tuhan dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tolong kau rapi lidah bibir hamba agar setiap perkataan yang keluar merupakan isi hati Tuhan yang mau Tuhan sampaikan kepada siapapun yang mendengarkan firman Tuhan agar setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan kami diubahkan, kami diberkati kami semakin berakar, bertumbuh bahkan berbuah lebat di dalam kenalan akan Kristus terima kasih Tuhan Yesus kami siap diberkati dengan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap diberkati firman Tuhan haleluya, bersama-sama kita katakan amin Bapak-Ibu Saudara selamat datang di dalam YouTube channel Kelindungan Kuministri mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kita semua boleh dalam keadaan sehat sempurna mengucap syukur kita semua dalam berkat dan kelindungan Tuhan saya akan memulai renungan pada hari ini tema renungan saya adalah kekuatan di dalam kelemahan mungkin agak paradoks ya Bapak-Ibu Saudara kok bisa sih kita kuat menemukan kekuatan di dalam kelemahan kita kita kan belajar bersama-sama Bapak-Ibu Saudara kelemahan seringkali dilihat sebagai hal yang negatif betul apa betul Bapak-Ibu Saudara? terkadang kelemahan kita kita melihat di dalam diri kita sesuatu hal yang negatif saya mempunyai kelemahan dulu orangnya sangat gak pede Bapak-Ibu Saudara saya orangnya sangat tertutup introvert gak gampang buat saya untuk bisa menceritakan apa masalah saya pada orang lain bahkan kepada keluarga saya sendiri terkadang atau seringkali saya menyimpannya sendiri dan itu saya menganggap itu sebagai suatu kelemahan yang negatif tetapi di dalam kerangka iman Kristen kelemahan kita itu bisa menjadi sumber kekuatan asal kita menyerahkannya pada tangan yang tepat yaitu Tuhan Yesus Kristus yang percaya boleh katakan amin lalu apa sih kekuatan dalam kelemahan menurut Alkitab Alkitab mengajarkan bahwa kelemahan bukanlah akhir dari segalanya jadi Bapak-Ibu Saudara kelemahan yang kita miliki apapun itu itu bukanlah akhir dari segalanya tetapi Alkitab mengajarkan itu awal dari kerja Tuhan di dalam hidup kita contohnya kita belajar dari Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9-10 demikian firman Tuhan saya bacakan buat Bapak-Ibu Saudara tetapi jawab Tuhan kepadaku cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan di dalam siksaan di dalam kesukaran di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus sebab jika aku lemah maka aku kuat Bapak-Ibu Saudara Paulus menemukan bahwa kekuatan Tuhan sempurna di dalam kelemahan setiap kita Bapak-Ibu Saudara sekali lagi saya mau bilang bahwa kekuatan Tuhan itu sempurna di dalam setiap kelemahan-kelemahan kita Bapak-Ibu Saudara contoh lainnya kisah Daud Daud yang meskipun menghadapi seorang raksasa Goliat yang berkali-kali lipat besarnya dari bentuk tubuhnya Daud dia menghadapi raksasa Goliat dengan kelemahan dan keterbatasan fisiknya Bapak-Ibu Saudara dan dia menemukan kekuatan di dalam Tuhan seperti kita tahu Daud menang melawan Goliat Goliat yang sangat besar karena apa? karena Daud melawan Goliat bukan dengan kekuatan fisiknya tapi dia mengandalkan kekuatan Tuhan begitu juga dengan Bapak-Ibu Saudara dan saya kita boleh banyak kelemahan tapi bersama Tuhan ketika kita mengandalkan Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin Tuhan mampu mengubah kutub menjadi berkat Tuhan mampu mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan yang percaya boleh katakan amin jadi jangan jadikan kelemahan fisik dan rohani kita sebagai suatu hambatan tetapi pergunakanlah itu sebagai suatu kesempatan untuk bergantung lebih dalam lagi kepada Tuhan biarlah apapun kelemahan kita kita serahkan pada Tuhan biarlah pergunakan itu sebagai kesempatan untuk kita bisa bergantung lebih lagi kepada yang punya surga Bapak Saudara mengalami kekuatan Tuhan dalam kelemahan sehari-hari adalah sebuah proses yang membutuhkan iman dan ketergantungan kepadanya jadi Bapak Saudara kita butuh yang namanya iman dan selalu bergantung pada Tuhan ketika kita mengalami mungkin hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita kita mungkin tahu kelemahan kita banyak sekali Bapak Saudara oleh sebab itu mengalami kekuatan Tuhan dalam kelemahan sehari-hari adalah sebuah proses yang membutuhkan iman dan ketergantungan penuh padanya berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu kita mengalami kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita yang pertama Bapak Saudara yaitu kita harus menerima kelemahan kita sama-sama bilang sama saya saya menerima kelemahan saya amin jadi mengakui dan menerima kelemahan kita adalah langkah pertama untuk mengalami kekuatan Tuhan seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9 cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna terima padanya semua kelemahan kita Bapak Saudara dan serahkan semuanya pada Tuhan karena kekuatan kita terletak pada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita jadi terima semua apa yang menjadi kelemahan kita kita terima kita berdamai dengan diri kita 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 terima semua kelemahan kelemahan kita yang mungkin tadinya membuat kita down tapi kita serahkan semuanya sama Tuhan dan kita percaya dengan iman ketika kita menyerahkan pada Tuhan disitulah terletak kekuatan kita seperti 2 Korintus 12 ayat 9 berkata cukuplah kasih karunia ku bagimu sebab justru dalam kelemahan kuasa ku menjadi sempurna dalam kelemahan kita kuasa Tuhan menjadi sempurna yang kedua setelah kita menerima kelemahan kita berikutnya adalah kita harus bersuka cita dalam kelemahan kita meskipun terdengarnya agak paradoks ya kita diajak untuk bersuka cita di dalam kelemahan kita karena itu adalah suatu kuasa Kristus dapat turun menaungi kita ketika kita bersuka citar dalam kelemahan saat itu juga kuasa Tuhan turun menaungi kita ketika kita berdoa kita menyerahkan semua kelemahan kita sama Tuhan kita dapat bersuka cita karena tandanya kita tidak berjalan dengan kelemahan kita ketika kita menyerahkannya pada Tuhan kekuatan Tuhan yang mengambil alih kelemahan kita di situlah kita bisa bersuka cita babi sedara yang ketiga babi sedara ketika kita bisa bersuka cita dalam kelemahan kita karena Tuhan tentunya yang berikutnya yang terakhir yaitu mengandalkan Tuhan di dalam doa melalui doa kita menyatakan ketergantungan kita kepada Tuhan dan meminta kekuatannya untuk mengisi apa yang menjadi kelemahan kita melalui doa kita heart to heart sama Tuhan get connected hati kita sama hati Tuhan kita menyatakan ketergantungan kita kepada Tuhan dan meminta kekuatannya untuk mengisi kelemahan kita doa adalah sarana dimana kita dapat menyerahkan segala kekhawatiran dan kelemahan kita pada Tuhan babi sedara kita sudah belajar bersama-sama kekuatan di dalam kelemahan bagi babi sedara yang saat ini mungkin sedang mengalami masalah pergumulan apapun itu mungkin kau merasa enggak ada yang baik enggak ada kekuatan lagi di dalam hidupmu yang ada hanya kelemahan banyak kelemahan banyak kekuarangan dalam hidup kita tapi saya mau katakan mulai saat ini kita sadar kita butuh Tuhan berjalanlah bersama Tuhan berserah sama Tuhan Tuhan mampu mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus mari saya ajak babi sedara untuk kita menyembah Tuhan mari kita angkat tangan kita buat Tuhan jamkan mata kita arahkan hati kita buat Tuhan kita katakan hanya hanya engkau hanya engkau juru selamatku juru selamatku Tuhan kau setia padaku yang ku pegang hanya janjimu yang ku pegang hanya janjimu ku percayakan ku percayakan hidupku kami mau sembah kau Allah ku sembah kau Allah ku bapak dan sahabatku kau yang perdulikan seluruh hidupku katakan walau lewati lembab walau lewati lembab aku tak ditinggalkan Yesus kekuatan di hidupku mari sama-sama kita katakan lagi ku sembah kau Allah ku ku sembah kau Allah ku Bapak dan sahabatku Bapak dan sahabatku kau yang perdulikan seluruh hidupku walau lewati lembab walau lewati lembab aku tak ditinggalkan Yesus kekuatan di hidupku terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Allah Ruh Kudus kau lah kekuatan di dalam hidup kami ya Bapak di dalam kelemahan kami disitulah terletak kekuatan kekuatan yang dari Tuhan terima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatan yang kau berikan setiap hari pada kami biarlah pada hari ini di tengah keterbatasan kami untuk menghadapi hari-hari yang jahat ini kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan biarlah sepanjang hari ini hidup kami dimampukan Tuhan untuk bisa menjalani hari-hari ini bersama dengan kekuatan dari Tuhan ini kami Tuhan biarlah hidup kami memuliakan nama Tuhan biarlah kau memampukan kami memberikan kekuatan kami supaya melalui hidup kami banyak juga jiwa-jiwa boleh mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus bahkan melalui hidup kami banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Jus selamat yang hidup terima kasih Tuhan Yesus sebentar kami akan beraktifitas kembali tolong kau jaga lindungi kami ya Bapak berkati apapun yang menjadi pekerjaan kami aktivitas kami biarlah semua yang kami lakukan pada hari ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus untuk firmanmu biarlah firmanmu dapat menjadi kekuatan penuntun dalam hidup kami memberkati kami ya Bapak jadi remah dalam hidup kami manapun kami melangkap berada biarlah firmanmu selalu menggait hidup kami nuntun hidup kami terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Allah Rauh Kudus inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa cap syukur haleluya bersama-sama kita katakan amin selamat beraktifitas yang punya sorga crazy in love with you bye-bye selamat menikmati